Intro Kita sudah berupaya untuk memberikan penyulung kepada masyarakat tentang PYT Namun hasilnya masih belum 100% ya Tapi gak apa-apa kita mulai saja Apa itu legalitas produk? Sepertinya ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang bahwa semua pangan yang beredar dari masyarakat itu harus memenuhi syarat kejahatan Ya aman, kemudian bermutu, berkisi, dan yang penting lagi juga harus halal-halal Untuk pada produk tertentu harus halal Jadi ada aturan-aturan yang mengatur ini yaitu tentang undang-undang tenang pangan Tentang peraturan pemerintah tentang keamanan mutu gisi Serta yang penting lagi adalah peraturan kepala badan pengawas of badan makanan Tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga Yang biasa disingkat PYT Saya jadinya PYT itu adalah produk pangan industri rumah tangga Tapi gak apa-apa Gini Bapak Ibu, masyarakat yang akan mengkonsumsi atau makan makanan yang akan Bapak Ibu buat Itu harus, makanannya harus aman Untuk aman itu bagaimana kan tidak melihat tempat produksi Bapak Ibu Untuk itu diberikanlah namanya izin edar Supaya masyarakat nanti kalau melihat itu Jadi yakin, oh ini sudah punya izin edar Sehingga saya yakin Karena untuk memperoleh izin edar itu ada persaratan-persaratan tertentu Dan persaratan-persaratan itu diantaranya ada Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi Jadi sebelumnya itu ada penyuluhannya Tentang keamanan pangan Cara produksi pangan yang baik Kemudian bahan tambahan pangan yang boleh dan tidak boleh Ada beberapa materi nanti akan kita sampaikan Bahwa setelah mendapatkan itu harapannya Bapak Ibu melaksanakan apa yang dari penyuluhan tadi Kemudian dilakukan dalam pembuatan produk Dengan demikian masyarakat Kalau mendapatkan nomor itu yakin, oh berarti Produk yang akan saya makan ini Orang yang membuatnya itu sudah mendapatkan penyuluhan Harapannya seperti itu Harapannya juga produk yang diproduksi nanti Tapi aman dari bahan tambahan yang berbahaya Seperti kita ketahui sekarang banyak produk-produk Yang tercampur oleh bahan tambahan pangan Yang sebetulnya tidak boleh untuk makanan Pernah makan borak? Pernah? Oh tertawa ya Tidak pernah ya Bapak ya Pernah makan kerupuk pulih? Enak Enak Ternyata kerupuk pulih itu ya sih sadar atau tidak sadar Kerupuk pulih itu terbuat dari bahan lain dicampur dengan A Bleng Obat pulih Bleng apa namanya Ketak dan sebagainya Ya Apa ketak ya Ya Macam-macam namanya Itu sebetulnya ketak atau bleng itu Sebetulnya adalah daram Tapi dicampur di dalamnya ada asam borak Yang sebetulnya bukan untuk makanan Itu bahan pembuat cat Atau ya bahan pembuat cat Yang tidak boleh sebetulnya untuk makanan Tapi digunakan untuk makanan Dan di pasar masih banyak Ya Loh kenapa bu yang jual kok gak dipegang saja? Kenapa kok dibiarkan jual? Karena yang jual juga delik-delik Ya Pernah badan komini menangkap produsen dipandaan Kita sendiri gak tau ya Ternyata kabriknya ada dipandaan Ditangkap tahun berapa? 2003 Gak salah Itu ditangkap Ternyata dia membuat Bleng itu yang dijual di pasaran Sampai hari ini yang membuat Bleng di pasaran itu gak tau siapa Pokoknya tapi ada yang menjual Jadi itu Nah pernah pabriknya itu sampai kita bilang Bu saya ditangkep bu Kenapa kalau dicampur borak? Iya bu Karena untuk membuat Bleng bakso Dan sekarang lontong Lontong itu juga dicampur dengan obat pulih Atau Kedek tadi Supaya lontongnya itu keras Dari tangan sampai 2 hari Kenapa kok saya Tengok yang ditangkep? Yang lainnya Loh terus dimana bapak tau? Gak tau bu tempat pabriknya yang lain Tapi saya tau bu Di si Doarjo itu bu Yang ngedrong 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 Borak itu Ujang 12 malam Kalau mau saya antarkan ke tempatnya Kan susah ya? Jadi sebenernya kita harus bekerja sama dengan Dinas Pasar Memberikan penjualan kepada Ini apa? Kepada ganti pasar untuk tidak menjual itu Karena disitu ternyata gaboraknya Jadi itu Masyarakat harus terbebas dari itu Kemudian hormalin juga Hormalin ya Pernah makan hormalin? Hormalin adalah pengawet Maya Tapi ternyata dipakai untuk pengawet ikan Kupang Kupang ya Kupangnya Kemudian kerang dan sebagainya Itu menggunakan hormalin Pernah kita juga Seperti ibu-ibu gini Minta numer PRT Wah Kan sebelum Nanti kita juga beritahu Sebelum mengajukan numer PRT Diuji dulu Dilan Ternyata ada formalinnya Bu Sumpah lho bu Saya gak pakai formalin Sumpah lho Saya gak ada Ternyata ada Ternyata ada di mana? Dari pertahanan Eh Penelanian ya Mencari kupang atau Kerang atau ikan laut tadi Ternyata masih menggunakan formalin Untuk pengawetnya Kemudian pewarna Merah Yang biasa untuk kerupuk ya Untuk kerupuk Kalau zaman dulu gak ada Orang menggunakan Borak formalin Kemudian kerupuk yang berwarna merah dan unik Karena waktu itu Cuma kamarnya putih vangka ya Sehingga gak ada penyakit-penyakit seperti sekarang Ya Di masyarakat Itu ternyata yang digunakan adalah pewarna pakaian atau pewarna tekstik Ya kita ini di dinas kesehatan mendapatkan mandal dari badan pengawasan badan makanan melalui peraturan ini untuk memberikan penyuluhan tentang itu kepada masyarakat yang akan memproduksi makanan-makanan yang akan memproduksi itu Lanjut dulu mbak Jadi harapannya nanti yang mendapatkan sertifikat atau mendapatkan PIRT adalah pangan yang sudah baik sehingga memberikan keyakinan Memberikan keyakinan kepada konsumennya bahwa makanan yang akan saya makan tadi adalah makanan yang punya nirevisi, aman, termutuk, dan halal Apa izin edar yang dikeluarkan oleh badan om? Jadi yang mengeluarkan izin edar sebetulnya badan om Di situ ada izin edar yang dikeluarkan oleh badan om yang menunjukkan kepada masyarakat kalau ini aman adalah izin edar BPOMMD Makanan dalam negeri Untuk produk yang dikeluarkan oleh pabrik besar Jadi pabrik-pabrik besar izin edarnya namanya BPOMMD Untuk katakan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia boleh-boleh Tapi harus di daftarkan sehingga punya izin edar Jadi izin edar itu kalau mobil SIM ya Punya surat izinnya Surat izin untuk mengedarkan Kalau mengemudi kan mengemudi Kalau ini surat izin edar untuk beredari masyarakat Makan keimpun pun boleh Tapi harus di daftarkan di badan om Keluarnya adalah BPOMML Makanan Makanan luar negeri Jadi ada angkanya Coba kalau melihat air minum dalam kemasan Di situ ada BPOM dengan 12 angka Kalau makanan dari luar negeri dari Malaysia dari Singapura masuk ke Indonesia Ijen edarnya adalah ML untuk makanan luar negeri Dan yang untuk industri rumah tangga Masuk mau ke Jakarta semua Enggak mungkin Maka dikeluarkanlah Surat edaran dari Kepala Peraturan Kepala Badan Pengawas sobat dan makanan Wih siang industri rumah tangga Enggak usah ke Jakarta Sudah diopeni saja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kapupaten setempat Keluar izinnya bukan MD Bukan ML Tapi BIRT Nanti ada 15 angka Nah sekarang caranya gimana Nunggu Mbak lanjut Mbak Halo Nah ini lanjut aja Ini tata caranya Gimana ini yang kita tunggu Gimana sih ngurus izinnya dari BIRT Tiap tahun tuh sebetulnya Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan 200 nomor BIRT Tapi kami tidak ke desa-desa Kami tunggu, kami pasif memang Di Dinas Kesehatan menunggu Banyak masyarakat yang datang Karena apa? Karena mereka sudah memproduksi Mau titip ke toko-toko Mau titip ke supermarket Ditolak Mau titip Oh tidak ada izin edarnya Loh kok ngurus dulu Ada yang ngurus itu gak ngerti sampai 2 tahun Pak Pengusaha TAP di Sukorejo Saya tanya aku Saya mau titip ke Mbak tuh Ternyata 2 tahun Saya menunggu Karena gak punya android Kalau anak-anak muda sekarang gampang Cara mengurus izin PIRT Keluarlah semua Gampang sekelip saat ini gak tahu Gitu ya Caranya apa? Gimana persyaratannya? Datang aja ke Dinas Kesehatan Setempat, Kabupaten, atau Kota Kemudian Perlengkapannya cuma Ini Perlengkapannya berkasnya Surat permohonan pengajuan PIRT Gak usah buat Sudah kami cetakan Pandangan tinggal misi Ada di Dinas Kesehatan Kalau Dinas Kesehatannya jauh Kalau yang Nungko Jajar Prigento Sari Dan manapun Semua kecamatan Kita punya UPT Punya anaknya Dinas Namanya Puskesmas Formenya ada di Puskesmas masing-masing Pandangan tinggal datang ke Puskesmas Cuman Puskesmas juga pekerjaan Banyak Gak mungkin Seperti Aferos ini ya Persyaratan kedua adalah Drak pencana label Jadi karena mau buat produk yang dikemas Itu maka harus membuat cap tulisan Saya pikir tadi semua sudah ya Sudah bagus-bagus Cuman belum tahu Persyaratan apa yang harus ditulis di label Gak apa-apa Nanti kita ajarin Yang ketiga adalah Fotokopi sertifikat penyuluan keamanan pangan Lah ini semua untuk sorong Harus ikut penyuluan keamanan pangan Sehingga mendapatkan sertifikat Kemana ini saya harus mencari Dinas Kesehatan itu ada programnya Program untuk penyuluan ini satu tahun empat kali Yaitu bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November Kita buat seperti itu Muntur-munturnya ya seminggu, dua minggu lah Dari bulan itu Kalau misalnya Mei ya malah Juni awal kalau muntur Tapi kita usahakan Loh kenapa kok? Sudah dilaksanakan panggil itu Ini yang kan berbaru sudah Mei kita usahakan melaksanakan Tiap daftar sudah 100 Padahal yang kita adakan tiap kali itu cuma 50 Karena supaya efektif ya Namanya penyuluan sebenarnya 30 Tapi kita sudah kita jabarkan jadi 50 Itu Mei sudah penuh Agustus sudah hampir penuh Tinggal November Ini kalau mau daftar monggo Kita adakan gratis Seperti ini Tapi harus duduk diam Mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore Karena kita harus menyampaikan materi-materi titipan Dari badan pengawas sobat dan lakanan yang harus disampaikan Dan terakhir berakhir dengan post test Jadi ada post testnya dari materi yang disampaikan tadi Nanti ada penjelasannya tentang penyuluan Jadi penyuluhannya kalau tidak punya daftar langsung ke Dinas Kesehatan atau Bursa Kesehatan Itu sudah punya lab Lab Boraterio Kesehatan Daerah Di pasel ruang ini di jalan Dr. Wahidin Utara Nomor 20 Sampai depan Dinas itu ya Tamanan Tamanan daerah Tamanan situ Murah biayanya kalau mikrobiologi memang bisa disana Itu sampai hari ini perdanya 65 ribu Jangan berpikir jutaan ya Cuma 65 ribu Tapi kalau ada produk-produk tertentu yang harus kita perisakan bahan kimia Memang harus ke Surabaya, ke Jokerto, atau ke Malang Itu biayanya paling 100 ribu Itu, panjang ini kan dibayar sendiri bukan dibayar ke kita Sarat keempat Kemudian ini masing-masing dibuat rangkap dua Kemudian itu fotokopi KTP dan KTP-nya cuma satu lembar Foto berwarna 4x6, 38 Sebelumnya moderator saya dikasih waktu berapa? Oh iya sudah Bener kan? Waduh Kemudian untuk kegiatan permohonan itu setelah lengkap Udah lah penguangnya nanti aja tampang Ikut Dinas Kesehatan Kemudian akan dilihat lokasi tempat pembuatan Bapak Ibu Harus industri rumah tangga yang minta nomor PIRT Karena yang M yang besar pasti sudah miliknya galeng Kok nggak boleh? Industri rumah tangga saja Jadi yang kita lihat apanya? Tempat pembuatnya kalau di rumah tangga dimana? Di dapur Dapur Kita lihat dapurnya Dapurnya harus seperti apa? Nanti kita ajarin waktu penyeluhan Kemudian dapurnya atau tempat produksinya harus memenuhi secara Nanti ada kita punya checklistnya Setelah itu langkah kita proses keluarlah sertifikat PIRT PIRT Masalahnya kalau nggak punya sertifikat penyeluhan Ini kita harus mengikuti penyeluhan Dengan lapirkan foto pabrikan TV satu lembar Dan foto 4x6 dua lembar Beda dengan yang tadi ya Ini untuk penyeluhannya Sehingga keluarlah sertifikat kemenuhan keamanan pangan Post testnya harus nilainya minimal 60 Kalau kurang dari nama itu remedi Ujian melang ya Jadi ujiannya melang Tapi nggak apa-apa Jangan khawatir Jangan takut Post testnya kita tahu Yang pesertanya itu kan sepul-sepul Jadi ujiannya bukan anak SD Apa ya ABC Tapi jangan untuk ABC-nya Tapi boleh diskusi Yang penting ilmunya masuk Jangan berpikir yang macam-macam Lanjut Mbak Jadi ini untuk Sebelum mengurus PIRT Harus mengurus penyeluhan dulu Mengikuti penyeluhan keamanan pangan Di Dinas Kesehatan Ya pesertanya Yang mengikuti penyeluhan Harus penanggung jawab Kalau tidak Maka kalau nyuruh pegawainya Pegawainya keluar bu Maka sertifikannya dibawa Ibu PIRT-nya bagus Nggak berlaku Jadi harus pemiliknya Dan sertifikat penyeluhan ini Berlaku seumur hidup Dan berlaku se-Indonesia Jadi kalau misalnya mau produksi di sini PIRT-nya memang harus pasuruan Tapi penyeluhannya Kalau ibu pindah ke Jakarta Sentifikat penyeluhan ini Bawa aja ke Jakarta Tinggal mengurus PIRT Jakarta Untuk produksi di Jakarta Jadi ini berlaku se-Indonesia Di Aceh di kiri yang pakai penyeluhan ini Masih bisa digunakan Lanjut Nah ini materinya Materi yang akan kita sampaikan pada saat penyeluhan Ada keamanan pangan Ada bahan tambahan pangan Cara pengelolaan pangan yang baik Pelabelan Jadi nanti diajari buat label Tapi labelnya jangan dicetak Ditulis tanah boleh Diketik boleh Diketik pakai komputer Diprank boleh Yang penting jangan dicetak Nanti kita ajarin Harus ada item-item yang tertulis pada label Diantaranya nama ya pasti ya Kripek Pohong Nirwana misalnya Diproduksi oleh Bu Titi Janti 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 Periget Periget pasuruan gitu saja Kemudian nomor PIRT harus ditulis PIRT nomor Loh bu PIRT-nya kan belum keluar Gak apa-apa Dikasih rumahnya aja PIRT kosongi Terus ada tanggal reda luar sah Baik digunakan sebelum harus ditulis Isinya Satu Plastik itu berapa gram ditulis Kemudian Komposisi yang penting Komposisi harus ditulis Nanti kita ajarin waktu penyuluan Kemudian ada pengemasan Dan penyimana serta tata jarak sertifikasi Ini Udah materinya nanti waktu penyuluan Lanjut Nah ini sertifikan penyuluan ini Postasnya tadi udah saya sampaikan 60 nilainya Kemudian berlaku Se-Indonesia Dan Sertifikan penyuluan keamanan pangan Tidak bisa dipindah tangankan Gak paling dibang Palu ya Palu ya Untuk murus PIRT Nah bentuknya seperti ini Nanti bapak ibu yang ikutin keluar Akan mendapatkan sertifikan penyuluan keamanan pangan Seperti yang tertera ada fotonya Ini yang berlaku se-Indonesia Untuk nama yang tertera di sana Lanjut Ini diterbitkan oleh dinas kesehatan Tempat bapak ibu memproduksi Kalau misalnya sekarang produksinya di Priget Kemudian di RT1 misalnya Pindah ke RT3 Harus mengajukan ke dinas kesehatan Ganti PIRT Nanti kita ganti Pindah ke camatan ganti PIRTnya ke dinas kesehatan Tapi kalau pindah malam gak berlaku Pindah malam gak berlaku Harus lurus di dinas kesehatan setengah Lanjut Ini permohonannya sudah tadi Sama aja Nah ini yang penting Tadi ada POMMD Untuk yang gede-gede Dari makanan dalam negeri POMML untuk makanan luar negeri Tapi ada industri rumah tangga Yang tidak boleh menurut PIRT Kalau produknya berbahan bagus susu Jadi kalau susu dikemas Ya dijual Tidak boleh pakai PIRT Harus apa? Harus FD Karena produk-produk ini Resiko tinggi Bisa menyebabkan keracunan Pada masyarakat yang mengkonsumsi Sehingga tidak boleh Jangan-jangan diberikan PIRT Itu urusan kami di badan POMM Termasuk produk yang harus dijual dalam bentuk frozen Dibekukan penjualannya Misalnya nugget, bakso Yang dibekukan Kemudian sekarang banyak ya Pastel dan sebagainya Isinya apapun kalau dibekukan Tidak boleh menggunakan PIRT Kemudian makanan yang dikarek Makanan bayi Minuman beralkohol juga tidak boleh Air minum dalam kemasan Kelihakannya air minum Dibungkus air Dikemas Dijual Gampang ya Tapi harus melalui proses khusus Sehingga tidak boleh pakai PIRT Harus MD Kalau ada air minum dalam kemasan Coba dilihat semuanya pakai MD Tidak boleh PIRT Kalau PIRT berarti itu melanggar Pangan lain yang harus SMI Jadi di sprinter Kalau menentukan ada produk-produk yang harus SMI Misalnya minyak goreng Tepung terigu Dan masih banyak yang lain Yang harus SMI Maka tidak boleh pakai PIRT Harus ikut badan pokok MD Pangan lain yang mencontohkan manfaat Ini tadi saya kira di belakang Ada yang membuat minuman-minuman Atau serbuk-serbuk jahe Ya Jahe instan Kencur instan Ya minuman beras kencur instan Boleh pakai PIRT Asalkan tidak boleh menyebutkan manfaat Kalau menyebutkan manfaat sudah beda Sudah bukan makanan Tapi harus ke Jakarta Bukan makanan lagi Tapi obat tradisional Keluarnya nanti POM TR Tradisional Kalau pandangan itu Hapuskan manfaat Pakai saja Minuman instan Jahe Minuman instan Beras kencur Pakai PIRT boleh Tidak usah menjatuhkan manfaat Gak perlu Orang sudah tahu Minuman beras kencur ditulis ini Meningkatkan vitalitas Gak usah Sudah tahu ya Perlu dipilih sifat Jadi nanti yang ada manfaatnya Di labelnya Dibuskan jauh supaya pakai PIRT PIRT gampang Untuk FD dan TNR Sulit ya Sulit ya Sulit dan harus ada penanggung jawab Ya Mendingan gak usah Lanjut Ini siapnya Ji Sehubungan dengan PIRT PIRT Begini Jadi PIRT ini memang untuk tempat produksinya Saja lah di Pasuruan Tapi untuk Bredernya bisa seluruh Indonesia Ekspor pun bisa Pak Asal penegarannya sama mahal Tapi biasanya gak mahal Ya kalau mahal boleh Sampai ekspor Tapi ini Jadi tak pernah diatur Ini tempat membuatnya saja Mengenai pemasarannya bisa seluruh Indonesia Kemudian ini Merupakan Ejen Eder Yang diterima ini Pak Sudah ada penjelasannya Bahwa Ejen Eder ini diterima di seluruh Indonesia Maupun luar negeri Kalau ke darah itu Pak Tapi Hanya berlaku 5 tahun Beda dengan sertifikat penyeluhan tadi Seumur hidup Ini 5 tahun Terus kalau 5 tahun Silahkan mengajukan perpanjangan ke Dinas Kesehatan Tinggal mencantumkan Sorry Menyampaikan KTP dan foto Kemudian Kalau nambah produk boleh Sekarang saya buat repek pisang Wah nanti saya mau buat jenang Sawak misalnya Boleh nambah produk Karena di PIRT ini Bapak bisa kita Nomor sampai 99 Jenis produk Ya Boleh Apa saja Wah sekarang saya cuma 2 Nanti 1 tahun Kemudian saya tambah lagi Boleh tinggal datang ke Dinas Kesehatan Tambah produk Sudah kita jatuhkan kita jatuh lagi Kemudian Nama dan alamat perusahaan Harus sesuai dengan tempat membuatnya Kalau pindah harus laporan Kemudian sertifikat tidak berlaku Kalau pindah dari tempat lain Lanjut Ini peninjauan lokasi tadi Akan kita lihat dapurnya Harus Saratnya tidak boleh ada titik-titik kritis Apa titik kritis Coba Ini yang sering kita temukan Oh Ini Sudah gak apa-apa ini dulu Enggak itu tadi aja Jadi ini bentuknya Sertifikat Nah ini Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Inilah nomor PIFT yang bapak ibu tulis Di kemasannya Itu yang kita lingkarin Terus bu Kalau 99 itu dimana tuh bu tempatnya Dibaliknya Nanti kita buat dibaliknya Bisa kalau gak cukup 1 lembar nanti 2 lembar 3 lembar Boleh Jadi seperti ini ada 15 angka Dan 15 angka ini ada kode-kode tertentu Sehingga gak boleh pinjam temennya Kalau pinjam temennya ketahuan Karena angka 1,2,3 itu ada artinya Kemasan plastik sama kemasan kertas Kemasan aluminium foil Nomornya berbeda Misalnya Mau membuat titik kemasannya Saya buat 3 kemasan Satu dua aja Satu plastik misalnya Satu lagi aluminium Nanti kita kasih nomor Yang plastik nomornya ini yang aluminium foil ini Beda Jadi jangan pinjam punya temannya ya Bisa Kemudian ada kode ini Kode tahun berakhirnya Sertifikat Itu yang penting Dua angka terakhir Dua angka terakhir Untuk mengingatkan bapak ibu Karena ini nanti dipotokopi Dipancang ya Dipancang supaya orang tahu Saya punya sertifikat Terus angka belakang itu Untuk menunjukkan bahwa Tahun 2020 Ini 2020 Berarti 2020 Sertifikat ini harus diganti yang baru Kenapa sih ibu mau gak berlaku seumur hidup? Karena begini Kalau bapak memproduksi sekarang kan Kita lihat dapurnya bersih Tapi dengan berjalannya waktu Ya kotornya bukan main Nah karena gak pernah didatangi dinas Gak pernah datangi puskeslas Jadi saat PDW Akhirnya kotor Nah itu Perlu kita lihat lagi Apakah masih sesuai dengan aturan yang ada? Kalau tidak sesuai Maka PIRT nya kita tanggungkan Lanjut Nah ini tadi sudah kita jelaskan Kalau kom MD ini tadi sudah ya Lanjut aja Nah ini Titik kritisnya Yang sering menyebabkan PIRT kita tunda Yaitu kebersihan tempat dan alat produksi Jadi tempatnya harus bersih Lantainya tidak boleh tanah Temboknya juga harus Tembok yang gak boleh gedek Bukan kita mahina Tapi di gedek itu kan ada lubang-lubang Itu tempatnya Bateri dan kotoran Kemudian di langit-langit ini harus ada Harus ada ini yang langit atapnya ya Bukan atap, apa ini? Pelafonnya Harus ada pelafonnya Kalau gak punya uang ditutupi plastik dulu Tapi lantai tidak boleh tanah Minimal plus ten Tembok juga Ditembok Tapi yang sudah dipelur Kalau gak dipelur juga Liatan lubang-lubang tempat rumah Kemudian Alat produksi berkarat Biasanya yang membuat roti itu Maxernya kan dibuat sendiri ya Terbuat dari besi Besi kalau berkarat Yang tidak boleh Minimal stainless atau aluminium Kemudian bahan baku Juga harus yang memenuhi standar Dan tambahan juga yang kita sebutkan tadi Tidak boleh Kemudian tempat produksi Yang berkata dengan kandang hewan Ini biasa kita temukan di produk kopi Sampai yang produksi kopi Biasanya tempat gilingnya kopi Tempat gorengnya kopi Sebelahnya kandang sapi Banyak yang kita tunda Gara-gara itu pindah pak Pokoknya gak tau Harus gak boleh deket kandang Karena di kandang itu Maaf ya kotoran hewannya kan Banyak sehingga bisa Kena angin masuk ke makanan kita Kita hindaknya Kemudian harus ada saran-aran cuci tangan Dan alat produksi Alat Apa cuci alat Kemudian gak pake sehingga PIRT Bisa dicabut Bisa Kalau panjelengan yang mempunyai PIRT Menggunakan bahan baku Yang termasuk bahan yang dilarang PIRT Seperti tadi Latanya perempuan yang ternyata membuat perwain susu Maka PIRT nya akan kita dicabut Kemudian menggunakan bahan berbahaya Setelah kita uji lab Jadi kemarin contohnya ya Ada di daerah perwain sari Minta minuman gelas ya Teh gelas Sebenernya air teh Kemudian dikasih Pemanis buatan tuh boleh sebetulnya Pengawan boleh Untuk meningkatkan Memperlama Masa simpan Boleh Asalkan sesuai dengan aturan Kita punya waktu penyeluruan Nanti kita berikan Apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh Itu untuk minuman itu Menggunakan esam pensoat Maksimalnya itu 1 liter itu cuma 600 miligram Jangan dikira kita terus Masih nomor Terus Kita nggak ke pasar Kita cari pak Produknya di pasar Kita ujikan postmarker Kita punya anggaran untuk merisakan lab Ternyata menggunakan Pemanis buatan Tiga kali lipat ketentuan yang ada Sehingga kita buat semua Peringatan untuk menarik produk dari perjalan Itu sudah dilakukan Kemudian ada teguran keras Kalau ada teguran Segera diperbaiki Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan Lanjut Ini harapannya dengan PIRT Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Itu tadi Karena konsumen yang membeli Akan melihat nomor PIRT-nya ada atau tidak Kalau ada Mereka akan merasa yakin Bahwa orang yang membuat ini Telah mendapatkan penjualan Keamanan-keaman Harapannya itu Dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berharap Kemudian dapat meningkatkan daya saya produk Jadi kalau tidak ke toko Malah tidak ada nomornya Tidak akan menerima Dan otomatis Jadi dapat meningkatkan ekonomi dari UKM